Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono bersama Irwasum Komjen Polisi Agung Pudi Marioto pada sore ini menyambangi kantor Komnas HAM. Pertemuan dilakukan terkait penanganan kasus penembakan di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono bersama Irwasum tiba di kantor Komnas HAM sekitar pukul 15.33 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan komisioner Komnas HAM. Wakapolri sendiri merupakan ketua tim khusus bentukan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo untuk menangani kasus penembakan di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Instasi Polri menggandeng Komnas HAM dan Kompol Nas untuk mengungkap kasus tembak-menembak antara dua anggota polisi Brigadir Yosua dan Barada E di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Polri di sini akan bekerja secara profesional khususnya tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri ini akan bekerja secara profesional, transparan dan tentunya akuntabel dalam hal ini. Kita sudah melakukan langkah-langkah proses pendalaman melengkapi daripada pengolahan TKP yang ada di TKP yaitu di perumahan dinas Polri. Di tempat kediaman Bapak Akadip Propam. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan, pendalaman lagi dan pemeriksaan-pemeriksaan oleh tim forensik kita, baik itu laboratorium forensik, kemudian juga oleh tim kedokteran forensik kita. Kemudian juga dari baris krim juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memang diperlukan yaitu saksi-saksi yang ada di TKP dan saksi-saksi. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kan itu pertanyaan publik kan? Apa sesungguhnya yang terjadi? Kemudian dan tentu saja tidak bisa kita lupakan adalah menjawab rasa keadilan bagi korban, peluarga korban maupun rasa keadilan publik demi tegaknya hukum di negeri kita. Itu penting sekali untuk menjaga integritas dari penegakan hukum di Indonesia terutama untuk Polri dan juga sebetulnya integritas bagi Komnasam sebagai bagian dari lembaga pengawasan penegakan hukum di Indonesia. Kurang lebih begitu tadi yang kita bicarakan, nanti selanjutnya akan ada pertemuan-pertemuan yang intensif untuk memperdalam pekerjaan kedua belakang.